Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan gambar yaitu penguat audio yang dimixer megavoc ini ya megavoc PMX 1231 MP3 di dalam sini banyak penguat ya ini ya banyak penguat yang ini yang saya gambar hanya salah satunya ya di sini banyak penguat dan ini kemarin sudah saya bongkar ya ini tinggal sudah saya lepas ya tinggal gambar aja saya saya balik dulu ini ya di video sebelumnya ini sudah saya bongkar nah ini belum saya bau juga ini akan saya gambar ya disini banyak penguat ya disi dimixer ini ya dan ini hanya salah satu aja yang saya gambar ya teman-teman nanti bisa mencobanya ya kualitas penguatnya itu bagaimana kejernihannya ya karena ini yang saya gambar ini beda ya dengan yang sudah pernah saya gambar kalau yang lain ini hampir-hampir sama ya kalau ini yang satu ini yang mau saya gambar ini beda ini ya nah letaknya disini ini ada penguat juga tapi yang saya gambar yang ini ya langsung disini ini menggunakan IC 4558 ya langsung saya gambar nanti teman-teman langsung bisa praktekkan ya setelah menonton video ini ini sudah saya persiapkan buku kosong sama bulpain ya langsung nanti untuk gambarnya saya perlihatkan setelah jadi karena ini kalau saya kamerakan disini ini saya kerepotan melihat ininya ya karena ini harus mengurut jalur lalu saya gambar ya saya mulai saya gambar IC nya dulu IC 4 5 5 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ini teman-teman baru IC ini ya harusnya saya di depannya gini yang gambar tapi repot kan tertutup tidak apa-apa teman-teman ya saya gambar dulu disini ini stereo teman-teman ya penguatnya ini stereo ini kaki nomor satunya posisi disini saya dekatkan kelihatan apa tidak ya tetap tidak kelihatan karena silo nah ini ya ada tandanya ini ya ini kaki nomor 1 yang ada tandanya dan IC 4558 data sheetnya outputnya nomor 1 sama nomor 7 dan inputnya nomor 2 sama nomor 6 untuk tegangan min nya kaki nomor 4 untuk penegangan positifnya kaki nomor 8 ya itu untuk data sheet di IC 4558 dan disini langsung saya lihat ini berarti ya kaki nomor satunya kan ini begini ini ya kalau dibalik temati di sebelah sini ya nah ini disini kaki nomor 1 dengan 2 ini yang pasti C dan yang ini R untuk R gainnya saya balik lagi disitu ada R berapa ini ya kecil sekali ya C C nya ini C keramik 10 pico ya 10 pico di badannya C nya tertulis atau tertulis 10 gitu ya yaitu ya tuh kecil ya Aduh Anda kelihatannya saya gambar aja teman-teman ya nanti teman-teman bisa langsung praktekkan di badannya C 10p itu di badan C nya 10 gitu ya ini R gainnya berapa ini berapa ini berapa ini 10 kilo ya 10k ya 10k sebentar saya gambar di R gainnya 10k lalu kaki nomor 3 c-nya 10k lalu kaki nomor 3 eh iya tetap selesaikan kaki nomor dua dulu ini kaki dia setelah kaki nomor tujuh outputnya elko disitu ada elko 100 mikro ya 100 mikro 16 volt bisa dikasih 25 volt ya ada elko minyak keluar ada elko 100 mikro 16 volt terus dia larinya ke sini 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 dia ke sini ya terus lari ke nah ini teman-teman ya dari kesini sini 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 ya oke di sini ada Hai R100 om ya R100 om terus ini lari ke output ya oke setelah elko r100 Ohm R100 om out out L ya saya tulis L disitu oke setelah outputnya saya lihat inputnya kaki nomor disini kaki nomor enam ada air air ini empat K7 ya R4 K7 tadi kaki nomor tiganya kaki nomor tiga ada air Oh ini digabung ke ground ya di kaki nomor tiga ada air sama kaki nomor tiga ada air kaki nomor tiga kaki nomor tiga lalu ke ground terus terus ini ada elko untuk inputnya ya ini elko input nilainya 22 mikro 25 volt dia minyak ke dalam minyak ke dalam plusnya sebagai input input l plus main oke dari kaki nomor tiga kaki nomor tiga ke groundnya airnya 100k R100 R100 terus yang kaki nomor dua empat K7 empat K7 elko nya C22 mikro 25 volt oke untuk sebelah sudah selesai teman-teman ya sebentar kaki nomor empatnya min minnya ya minnya terus kaki nomor lima ini untuk sebelahnya kaki nomor lima disitu ada air keluar oke kaki nomor lima disitu ya ada air keluar ke ground sama sebelahnya ya 100 ini ya kaki nomor lima inputnya elko nya sama dengan sebelahnya C22 mikro 25 volt terus dia keluar keluar ada air ini ya 100k ini ya yang ke ground terus kaki nomor enam ke groundnya ada air sama dengan sebelahnya ini 4K7 terus air gainnya 10k terus C keramiknya 10 pico di badannya tertulis 10 ya nah ini udah selesai nah ini outputnya elko sama 100 100 mikro nombor volt terus ada air 100 ohm nah ini teman-teman ya mantul teman-teman nah ini ya disini tadi air gainnya 10k diseri dengan C10 pico lalu inputnya ini outputnya ini ya C elko 100 mikro 16 volt diseri dengan R100 ohm ini yang L nya terus ini inputnya kaki nomor inputnya kaki nomor 3 ya ini sebenarnya kalau penguat biasanya di kaki nomor 2 ini di kaki nomor 2 ini ada R4 K7 di ground kan lalu kaki nomor 3 ada R100 K yang ujungnya di ground kan yang ujungnya masuk ke kaki nomor 3 terus turun ada elko 22 mikro 25 volt ini untuk untuk input L nya dan kaki nomor 4 min nya ya nanti ground nya ini teman teman ya ini ini simbol ground sama ini ya ground jadi ini ini sama ini jadi satu ini karena ground ini ya terus kaki nomor 5 inputnya ini elko 22 mikro 25 volt masuk ke kaki nomor 5 terus keluar ada R100 K ujungnya di ground kan kaki nomor 6 keluar R4 K7 ujungnya di ground kan terus disini ada R antara kaki nomor 6 dengan kaki nomor 7 yaitu 10 K ini sebagai R gain di seri dengan C 10 P di badannya itu tertulis 10 gitu ya nah ini ya terus disini kaki nomor 7 keluar ada elko 100 mikro 16 volt di seri dengan L100 ohm ini sebagai R nya ini R ya karena ini L ini R oke ya ini judulnya penguat audio penguat audio jip lakan jip lakan jip lakan mixer mixer megafox megafox oke penguat audio jip lakan megafox penguat audio jip lakan mixer megafox mantel teman-teman ya itu teman-teman yang mau nyoba silahkan ya sebentar saya paskan dulu ya biar pas ini untuk tegangan simetris teman-teman ya min plus ground ya sebentar oke kelihatan teman-teman ya jelas ya wah jelas sekali sebentar ya sangat jelas sekali ini menurut saya dan teman-teman tidak bingung ya nah ini sangat cederhana sekali dan ini saya pun belum mencoba ya mencoba untuk pengetesannya di video berikutnya ya di video berikutnya saya akan tes rangkaian penguat ini apakah hasilnya jernih atau tendangannya mantul ikuti terus video dari saya ya biar teman-teman tidak ketinggalan tentunya hasilnya bagaimana dan ini untuk teman-teman kalian bisa mencoba dulu ya entah nanti hasilnya bagaimana ya di share ya di komentar ya hasilnya bagaimana yang pasti nanti saya akan mencoba juga karena saya juga penasaran ya ini beda teman-teman ya kayak yang pernah saya gambar itu beda makanya saya penasaran hasilnya juga bagaimana kualitasnya tendangannya bassnya bagaimana disini tinggi teman-teman ya elgonya ya 100 mikro ini 100 mikro di outputnya di inputnya 22 termasuk tinggi juga ini biasanya penguat di yang sudah saya gambar itu ini 1 mikro paling tinggi 4,7 ya ini 100 mikro ini teman-teman jadi ya mungkin ya agak ngebas-ngebas sedikit lah ya tapi kalau untuk pengen bassnya pengen bassnya clear sebenarnya disini bisa teman-teman ditambahin lagi ini masuk ini dikasih R terus R itu sebelum tambah R2 ya jadi R setelah R dikasih C 100N itu di groundkan terus dia setelah R ini masuk R lagi baru masuk ini itu bassnya bisa kita atur teman-teman bisa digelerkan bisa ditonjokkan disini tapi ini tidak ada ini langsung ini karakternya flat tapi agak-agak bass sedikit oke teman-teman yang kurang jelas silahkan komen dan eh lupa teman-teman nanti ini di outputnya ini dikasih potenso teman-teman dikasih potenso ini masuk ke kaki nomor 1 eh kaki nomor 2 nomor 1 kan ground terus ini masuk ke kaki nomor 2 kaki nomor eh kaki nomor 3 teman-teman wah salah-salah bagaimana ini kaki nomor 1 ke ground terus output ini masuk ke kaki nomor 3 kaki nomor 2 masuk ke inputnya driver ya power ya ini masangnya setelah tune control biar mantul ya karena kalau diurut disini pun begitu ya misalnya contoh C ini tune control dia lalu masuk ke penguat ini setelah penguat dia ke power ya begitu teman-teman ya jadi ini masangnya setelah tune control ini ya biar biar tidak ceduk begitu tadi ya dipasangi potenso ya sekali lagi saya ulangi kaki nomor 1 ke ground kaki nomor 3 ini ya masuk ke sini kaki nomor 3 ini ya output ini terus kaki nomor 2 masuk ke inputnya driver power gitu teman-teman ya oke sekian dulu di video kali ini semoga bermanfaat dan yang mau mencoba saya persilahkan ini saya menculik ini tadi ya dari mixer megavolt oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati